Oke guys, dan bertemu kembali bersama Gorioris di MXGP Karir Pertolongan si Jono Super Jon untuk episode ke-9 Hari ini kita bakal balapan di seri Argentina, yaitu di sirkuit New Queen 3 Dimana ini merupakan balapan yang kesekian kalinya kita bakal balapan dengan kondisi balapan wet atau basah Kita udah sering kali dan kerap kali balapan basah Jadi gue harapkan hari ini kita bisa menang dan bisa menundukkan rival lainnya Nah di kelasemen kita masih menjadi pimpinan dengan si Tony Carroll yang berada di posisi ke-2 Kita hari ini memiliki poin yang sangat bagus sekali, bisa lebih meningkatkan poin kita di kelasemen Karena ini track yang cukup gue sukai dan tergolong gampang sih daripada track-track yang sebelumnya Ya meskipun kita masih memiliki satu kemenangan saja, tapi karena kita memang konsistensi Akhirnya kita bisa meraih kelasemen puncak dan si Colin Hove yang sering meraih kemenangan Cuma dia gak pernah konsistensi, akhirnya dia sekarang berada di posisi ke-6 Oke, kalau kita langsung aja kita mulai balapan di MXGP Run ke-9 itu di Argentina MXGP Dan inilah dia secara untuk kelas MXGP Run ke-9 Argentina Grand Prix is on the way Menuju tren 1, siapa yang bakal meraih hole shoot Dan kita ambil, oke bisa kan, dan ternyata Tony Caroli meraih hole shoot di lap pertama ini Dan sepertinya ada duo Yamaha yang datang untuk menyerbu KTM dan juga Kawasaki Gue rasa Yamaha akan memiliki, apa ya, kayak nasib yang cerah di sini juga di Argentina GP Ada Paul Jonas dan juga ada Michelle Carvelin Sementara itu Tony Caroli tengah di polisi pertama dan dia mencoba untuk lebih ngacir lagi Gue rasa si Tony Caroli akan lebih memaksakan dirinya agar bisa meraih poin maksimal Aduh, ya malah ngereset dong cuy Salah ambil jalur tadi, kita salah nopatnya Jadi si Tony Caroli gue rasa dia akan maksimal banget Karena dia pengen kembali meraih puncak kelasemen Yang sekarang ditempatin sama si Jono Super Jon Wah, 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 ini agak sedikit barbar sih Yamaha di sini Dan kita overtake kembali dan akhirnya Jono berada di posisi kelima Oke, Tony Caroli, Paul Jonas, sama si Michelle Carvelin masih di top 3 Kayaknya Yamaha bakal cukup pendominasi juga di sini Karena gue rasa dari awal tadi Yamaha sangatlah menggebrak Karena nggak biasanya ya Yamaha itu tampil di depan selama kita berkarir di MSGP bersama si Jono Super Jon Tapi hari ini Yamaha mulai menunjukkan tajinya Gue rasa memang yang memiliki suatu keunggulan di track New Queen 3 Atau di Argentina GP, gue rasa Tapi kita sebagai molekosik juga nggak boleh terlalu apa ya Terlalu pesimis Kita wajib yang namanya optimis agar bisa untuk Lebih bisa meningkat ke semangat Agar nanti ke depannya kita bisa memiliki hasil yang maksimal pastinya Oke, nice Sekarang menuju utara kedua Dan gini Jono Super Jon masih nge-stuck di posisi kelima Kita masih mencoba mengimbangi dan mengejar laju dari Van Hurbeck Jeremy Van Hurbeck cuy Dan ini si Jeremy Van Hurbeck menjadikan dirinya sebagai satu-satunya pembalap Honda Yang masuk di lima besar nih Karena ada Kawasaki, kemudian Yamaha Serta KTM yang berada di top 5 Dan hari ini si Jeremy Van Hurbeck cukup mendominasi Langsung kita kalahkan dan nice Bagus sekali manuver Ciamik dari Jono Super Jon Yang akhirnya sekarang kita udah berada di posisi keempat Setelah menggeser Jeremy Van Hurbeck Alias pembalap dari Honda Dan sekarang duo Yamaha tengah Kompak sekali untuk menjaga, mendefense Tapi sepertinya Paul Jonas kita kalahkan Dan dia kembali melawan guys Oke, kita nggak boleh gegabah Kita ladin aja Perlawanan dari si Paul Jonas Kayak gimana gitu kan Nah sekarang Paul Jonas kembali ngajir cuy Kita biar Yaduh si Tony Carelli terjatuh Sangat disayangkan Setelah menjadi pimpinan balapan Akhirnya dia harus nyusup Hingga pada akhirnya Pembalap yang berada di posisi pertama Diisi oleh perwakilan Yamaha Yaitu Michelle Kerflain Dan Paul Jonas kita overtaking Nah, ini akan menjadi duel epic nih Di Argentina Dimana Kawasaki akan bertaruh dengan pabrikan Yamaha Yang mana Kawasaki ada si Jono Super Jon Dan di kubu Yamaha Atau kubu biru Ada Michelle Kerflain Apakah dia bisa menahan laju dari si Jono Super Jon Let's see aja guys Oke, balap menyesalkan Satu menit lebih lagi Itu bisa selesai Dan sekarang Kawasaki Tengah Memiliki mode on fire Attack mode yang gue rasa ini Nggak tau kenapa Gue rasa kita mulai ngerasa kenceng nih Di balapan GP Argentina Meskipun tracknya Diguyur hujan Dan sangatlah becek sekali Mungkin karena emang disini Tracknya lewatnya Nggak terlalu susah Dan juga lebar-lebar Saat tikungannya Nggak ada di tinggungan patah Itu menambah kita Untuk lebih leluasa Buat manukur disini Tapi Kadang kalau kita terlalu Kenceng di tinggungan Itu kadang Ban belakang suka ngesliding Yang mengakibatkan kita terjatuh Oke, sekarang Gaknya masih cukup imbang Sama si Michelle Kerflain Kita wajib Untuk mengimbangi terus Karena Kita nggak boleh sampai Ketinggalan sejaget pun Cukup berbahaya Lalu kita overtaking Michelle Kerflain Kita block pass Nice Akhirnya John Nosoperjohn Berhasil membawa Kawasaki Bermanufur Dengan sangat Giamik Yang membuangnya Kepada posisi pertama Di Argentina GP Sementara itu Michelle Kerflain Tengah Rusak keras Untuk kembali Membalikan keadaan Dan mencoba Berusaha Men-switchback Posisi pertama Dari John Nosoperjohn Tapi tenang aja guys Nggak akan kita biarkan Karena poin di klasemen Sangatlah penting Untuk keberlangsungan kita Belum ada Ada yang punya klasemen Dan ya guys Malah nyusup Nabrak pager Kampret Bener Ya ampun Oke sekarang Tony Garoli Kembali Memberi keperawanan Tapi akhirnya kita Govertaking Cukup mudah Bagi John Mengalahkan Tony Garoli Dan guys Ini kita Akhirnya Posisi pertama Terbuang Siasian nih Tapi nggak masalah Woy Tony Garoli Datang lagi Dan dia Melawan kita juga Mencoba Men-defense Dan sepertinya Saat ini Kita Sudah Agak jauh Sama si Michelle Carvelin Tapi ini Yang menjadi Sasaran utama Sama teranggulasi Tony Garoli Yang bangkit Overtaking Supaya dia Nggak ngeganggu Jalannya balapan Di Argentina Jepit Perjuang Dari seorang Jon Sopper Jon Untuk meraih Posisi pertama Apakah mungkin Guys Di sisa Dua lap ini Kita bisa Mengalahkan Tony Dan juga Meraih Posisi pertama Dari Michelle Garvelin Let's see aja Karena Ini gue rasa Kita memilih Komentunya bagus Dan langsung aja Kita bermanufar Duh Agaknya aku tadi Hati-hati Come on Come on Kefokus Kefighting Langsung kita Overtaking Tony Carly Bisa Oke Makin rapat Makin dekat Dan makin bisa mengejar Langsung kita Overtaking Di long jump Dan nice Kita Overtaking Keterapakan Dan yes Bagus sekali Dan menuju Tinggungan air pin Akhirnya KTM Berasa kita Hempas Untuk posisi ketiga Dan Kawasaki Naik di posisi kedua Luar biasa Peluang makin kelihatan Dan seketika Kita mengejar Si Michelle Garvelin Ini udah mulai Dijin Karena udah mulai Basah banget Tracknya Come on guys Kita fokus Gak boleh Ngebuat Misek lagi Harus Mulus Disa tinggungan Agar bisa Menyusul Posisi pertama Dari Michelle Garvelin Agak Misek Untung aja Kita gak Sampai nabrak lagi Pager cuy Makin aman Oke nice Come on Come on Come on Semangat Demi Indonesia Demi poin di kelasemen Kita wajib mengepus Ini Di Argentina GP Game sementara 2 detikan Dan gue rasa Mas bisa kita improve lagi Dan sekarang Makin dekat supportnya Oke Makin kelihatan Ini akan menjadi Satu-satunya peluang Kita di Argentina GP Mereka menangan kedua Di musim ini Kita kayak Kurang sih Misalkan kita bisa Menjadi minat ke semen Tanpa Maksudnya Kita kurang aja Ngerasa puas Sekali misalkan kita Bisa memuncak kelasemen Tapi gak ngerai Kemenangan sama sekali Satu kayak kurang Minimal dua lah ya Semoga aja Oke Come on Come on Come on Final lap Untuk MSGP Argentina Bersama Kawasaki Ini jujur gue Ini jujur gue Gampang gebu-gebu banget Jadi kayak ada Rasa yang Ingin banget Harus menang Ini bakal Usain Kita kemenang disini Oke Agak nyatu Kita kurang Pada di D-ACC corner Atau D-ACC D-Long jump Come on H-SB cornering Dan sekarang menuju Tikungan yang cukup tricky Yang cukup Benjak di tangan Juga nih guys Tapi ya Oke sih Kita bisa Lewatnya dengan Sangat mudah Karena emang cukup Enak Buat dilewati Dan sekarang Yamaha Sudah mulai Diambang Batas Buat kita kalahkan Makin seru Pasti bakal Makin lebih semangat lagi Buat persaingan Dan support-innya Misal Kervelin Mendefend di inside Langsung kita Afort-in Tapi support-innya Misal Kervelin Membeli keperlawanan Hingga sekarang Di exit Long jump Dan support-innya Misal Kervelin Kembali melawan kita Dan dia mencoba Membuat kita melebar Sangat curah sekali Keras perlawanan Di Argentina Jibin kembali Yamaha menjadi Pimpinan Balapan Tapi gak akan kita Biarkan Sekarang Momentum Ada di tenderisi Jono Superjohn Makin rapat Dan langsung kita Overtaking Dari sisi kanan Dan langsung terlibas Untuk Yamaha Rider Dan Misal Kervelin Kita kalahkan Jui Dan tinggal sedikit lagi MSGP Argentina Akan segera Usai Dan Kawasaki Berhasil menjadi Pimpinan race Bersama Jono Superjohn Bersama Indonesia Rider Dan kini tinggal Satu tikungan lagi Menuju finish line Dan akhirnya MSGP Argentina Round ke sembilan Berhasil kita selesakan Dengan si Jono Di posisi pertama Ya kali Yamaha Kita biarkan menang Di sini Ya meskipun Yamaha Hari ini cukup kuat Dan sangat menjanjikan Tapi ya Apa boleh buat Kita di laptop akhir Lebih kenceng Ketimbang Yamaha Dan akhirnya Misal Kervelin Berhasil kita kalahkan nih Di MSGP Argentina Sementara itu Di posisi ketiga Disi oleh Gauzer Paulin Dan Tony Kalau di posisi keempat Dan Slamendisel di posisi enam Sementara itu Si Paul Jonas Yang sebetulkan tadi Di posisi tiga besar Dia hanya bisa finish Di posisi kelima saja Dan Clan Colin Hope sebagai pemenang tiga kali Dia hanya bisa finish Di posisi ke sebelah saja Percuma sering menang Tapi kalau gak bisa Konsistensi Nah di kelas semen Untuk poin kita Sementara itu Masih cukup unggul Di posisi pertama Sementara itu Tony Carly Masih berada Di posisi kedua Dengan dia Berusaha keras banget Supaya bisa Menekati poin Dari si Johnny Super John Tapi apa boleh buat Kita lebih unggul Di beberapa Balapan terakhir Dan di next race Tumpah kebalapan Di seri Semarang Yaitu Di Indonesia Grand Prix Jadi pastiin Kalian nonton Di seri selanjutnya Di home race kita Kalau gitu Terima kasih nonton Dan sampai ketemu lagi Di video MSGP Karir Episode selanjutnya Thank you Bye Dan ciao guys Sampai jumpa